Intro Karena pandanganku benar-benar gak jelas banget Kalau misalnya aku lagi baca buku Apalagi kalau lagi melihat handphone dalam keadaan gelap Itu sebenarnya gak boleh sih Tapi kan kadang kalau lagi ada kerjaan Kayak menuntut aku untuk kerja malam tapi ngeliat handphone gitu Terus jarak pandang aku juga gak enak banget Kalau ngeliat jarak jauh gitu Sebenarnya aku tuh pengen lastik tuh dari 2017 Cuma karena aku takut banget di bayangan aku ini Bagian mata terus bakal diapain ya operasinya Kayak gitu jadi selalu mundur waktunya Sampai akhirnya aku bismillah aja deh Diniatkan tahun ini untuk klasik Jadi aku sempat terdekan di awal Tapi Alhamdulillah karena staff-staff disini sangat menyenangkan Dan sangat menenangkan aku juga Akhirnya aku ngerasa nyaman juga Akhirnya setelah melakukan pralasik Lanjut ketemu sama dokter Iki Dimana dokter Iki itu bener-bener Wah detail banget menjelaskannya Dan aku memberikan banyak banget pertanyaan ke dokter Iki Dokter Iki pun menjelaskan dengan sangat jelas ke aku sebagai pasien gitu Jadi aku merasa tenang juga untuk melakukan lastik ini Ditambah lagi aku banyak research juga Ternyata KMN adalah salah satu klinik mata terbaik di Indonesia gitu Jadi gak ada salahnya aku untuk melakukan lastik di KMN karena sudah terpercaya Ternyata plastik itu tidak seseram itu guys Yang di awalnya aku karena bener-bener Wah parno banget tadi aku bilang di awal Aku deg-degan matanya bakal di laser apa segala macam Ternyata itu prosesnya sangat cepat sekali Dan tidak ada yang namanya disuntik-suntik infus apa segala macam itu gak ada sama sekali Itu pun kalau misalnya disuntik karena mau tes gula darah Itu aja selebihnya itu untuk anestesi cuma di atas matanya aja Langsung masuk ke ruangan operasi dan aku kaget cepat banget itu cuma 7 detik doang 7 detik itu langsung selesai Alhamdulillah aku sampai kayak nah dok udah selesai Cuma kayak gini aja gitu gak ada rasanya sama sekali Dan Alhamdulillah setelah udah operasi itu mataku bener-bener bisa melihat dengan jelas Itu yang aku impikan selama ini karena mau bagaimanapun kalau kita pakai kacamata Kita bisa melihat dengan jelas cuma kan pasti kan kadang kayak suka sakit disini Kepala juga sakit gitu dan setelah udah operasi yaudah Nampai kacamata dengan jelas tanpa rasa sakit lagi Tanpa rasa sakit pusing lagi gitu Jadi so far pengalaman di KMN sangat menyenangkan dan sangat puas Halo aku Pupi Bunga jangan lupa untuk merawat apa yang sudah Allah kasih ke kita Salah satunya mata dan aku merawat mataku di KMN I Care Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya